Wah, panjang ini, panjang. Dalam ini, dalam. Sampai sini nih, dalam. Kalau ini jatuh, dalam banget nih. Halo guys, kembali lagi dengan saya, Henra. Pagi ini saya akan coba share entry yang saya lakukan di PRGBPNZD. Lebih kurang, tanggal 14, oke, tanggal, sekitar tanggal 14 Juni yang saya lagi hold selama 3 hari ya. Nah, di sini teman-teman lihat, saya sudah running sebesar 177 pit. Bagaimana awal mula saya menemukan entry di harga, kisaran harga antara 1.9343 dengan batas stop loss 1.9462. Nah, saya kebetulan ada sedikit rekaman video saat saya melakukan live analysis dengan salah satu member PAO. Ya, ketika ada private class, ya. Nanti setelahnya saya akan lanjutkan setelah teman-teman lihat video sebelumnya saat saya melakukan analisa. Ya, nanti kita lanjut. Ya, di sini. Wah, panjang ini. Panjang. Dalam ini. Dalam. Sampai sini nih. Dalam. Kalau ini jatuh, dalam banget nih. Sini nih. Secara swing, secara jangka panjang, ini akan di sini. Ya, tapi datang respon dulu ya. Datang respon agar dulu ya. Kalau yang hijau itu yang masih fresh berarti om ya? Iya, ini yang masih fresh. Ini masih fresh. Kalau yang atasnya sudah nggak fresh ya? Yang ini, yang ini? Yang atasnya dikit, om. Oh, yang sini. Yang ini maksudnya yang ini? Iya. Oke. Ini retest dari sini semua. Tapi ini menciptakan zona baru. Ya, bisa sih sebagai. Iya, bisa geser di sini nih, Mas Rifki. Nah, ini kan masih fresh nih? Oh, itu masih fresh juga ya? Iya. Ini kalau misalkan ada respon harga, mungkin akan ke sini. Kalau saya melihatnya ya. Apalagi kalau kita melihat sini kan. Saya melihat ini masih dalam tempat, masih di dalam channel nih. Tuh. Saya masih lihat di dalam channel sih. Masih ada potensi sih. Masih ada potensi ini akan jatuh lagi. Nih, nah ini pas proyeksinya nih. Akan begini nih. Ya. Tinggal nunggu aja respon harga. Kenapa? Kalau kita nggak nunggu konfirmasi PASL-nya, 135 pip. Besar banget. Ya, jadi nunggu aja konfirmasi di H1, H4. Based on pola candle Mongo, silahkan. Atau pakai quad QM juga, nggak masalah. Intinya adalah pakai pola aja. Ya, tunggu konfirmasi aja. Clear? Jelas? Oke, kita lanjut ya. Teman-teman tadi sudah melihat cuplikan dari video sebelumnya yang sudah saya tunjukkan ke teman-teman ya. Oke, kita lihat sekarang harga benar-benar drop dari zona yang sempat saya marking gitu ya. Cuma masalahnya adalah harga sempat masuk lebih ke dalam. Ya, kalau Anda melakukan sell di posisi ini, maka lebih kurang floating sebesar 67 pip. Ya, sangat besar sekali. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, melakukan screening atau adjustment di time frame kecilnya untuk melihat pola-pola harga. Ya, melihat pola-pola harga yang terjadi di perbatasan ini, ya. Dan alasan lain mengapa saya ambil peluang sell di posisi ini adalah, teman-teman lihat di sini, ini adalah compression. Apa compression? Compression adalah sebuah proses di mana ketika harga menuju ke zona supply, ya. Ini adalah zona supply, harga cepat drop di sini, gitu ya. Harga drop di zona supply. Oke, proses melakukan perjalanan harganya ini sudah melakukan fill order. Fill order maknanya adalah melakukan retest demand-demand yang sudah fresh di-retest. Nah, mengakibatkan demand ini menjadi kosong. Kekosongan order yang sudah di-retest inilah yang menyebabkan kemungkinan besar memudahkan seller untuk drop panjang. Dan saya ada plan mau melakukan hold panjang sejauh di sini, ya, sebagai TP1 saya. TP2 saya akan saya letakkan di sini, karena ini juga area fresh. Dan teman-teman lihat di sini, mengapa saya menggunakan ini sebagai tempat target. Teman-teman lihat di sini proses, ini ada base retest, ini retest, ini retest, habis. Base yang ini sudah di-retest juga habis. Ini base retest, habis. Dan saya melihat di sini base fresh yang seharusnya ketika harga sampai di posisi ini akan terbang. Tapi membuat sebuah decision baru, breakout, ya, ini, ini, keputusan melakukan breakout dari zona demand. Nah, oleh karenanya high probability saya adalah mencari peluang sell di posisi ini, oke. Lebih kurang jika saya melakukan sell di sini, sekitar 600 pip, ya, mudah-mudahan bisa sampai target. Saya akan rencana hold mungkin lebih kurang satu bulan lebih, ya, tergantung apakah PRGU drop panjang. Karena kalau GU drop panjang, maka akan jadi trigger CGPPNZD akan drop. Tergantung apakah ada news yang men-triggernya. Jika tidak, maka kemungkinan harga akan pingpong bolak-balik. Nah, di sini harga 1,9218. Terlalu riskan buat teman-teman yang mungkin akan follow dari, jika teman-teman melihat video ini akan follow, tapi in case ketika harga retrace, teman-teman bisa cari peluang di daerah sini. Kenapa? Karena area demand ini sudah mampu di-breakout, maka kemungkinan, kemungkinan, secara high probability, ya, harga mungkin akan retrace dulu, ya. Karena retrace ini adalah tempat pertama Anda bisa cari peluang sell. Kalaupun ternyata harga naik lagi, maka, oke, membentuk pola price PA baru, mungkin akan di sini. Oke, saya akan tetap hold. Bisa saja harga akan retrace ke posisi ini, dan saya tidak akan memindahkan stop loss saya, ya. Jadi, teman-teman, sebuah tips untuk bisa hold posisi, pastikan, teman-teman lihat apakah dalam sebuah proses perjalanan harga menuju ke supply demand, zona-zona itu sudah di-retest atau tidak. Jika memang ternyata area supply demand sudah berhasil di-retest, ya, sudah benar-benar kosong, maka memudahkan, memudahkan harga buat drop lumayan panjang jika jatuh dari supply atau demand. Jika harga baru mantul dari area demand, supply dikosongkan, harga akan rally panjang. Sekian dari saya, ya, jangan lupa untuk subscribe channel saya, karena mungkin akan banyak video-video free yang akan saya share, insya Allah. Jika nanti teman-teman banyak yang akan melihat video-video saya atau sudah subscribe. Insya Allah banyak hal yang akan saya share ke teman-teman semua, ya. Oh, ya, oke. Kemudian, saya mau satu lagi info bagi teman-teman yang mau belajar press action dari dasar. Saya ada buka kelas webinar training, ya. Saya ada buka kelas webinar training. Teman-teman bisa lihat di website pressactionwarrior.com. Saya akan buka mulai awal Juli. Start melalui Juli dan teman-teman sudah bisa booking kelasnya dari sekarang, ya. Tinggal klik link di bawah ini, ya. Ada link, Anda tinggal klik. Untuk siapa webinar ini? Ini untuk teman-teman yang tertarik mau belajar press action dari dasar. Dan mungkin teman-teman yang mau lebih lanjut, ingin tahu press action-nya teknik PAU itu seperti apa, ya. Teman-teman bisa klik booking sekarang atau langsung WhatsApp saya di 0818-0623-6320. Banyak sekali member-member yang sudah mendapatkan manfaat dari webinar yang saya lakukan, ya. Kemudian, selain webinar, apa yang teman-teman bisa dapatkan? Anda bisa mendapatkan free e-book, ya. Satu paket e-book free yang saya berikan, komplit dengan beberapa tools dan 13 video training sebagai panduan awal, ya. Ini Anda bisa dapatkan free. Nah, kemudian yang satu hal yang gak kalah pentingnya adalah teman-teman juga mendapatkan signal. Selamat teman-teman mengikuti satu bulan. free dari saya, ya kita langsung praktek live market, oke. Live market, kita langsung praktek dari beberapa pair atau all pair barangkali, tergantung dari setup mana kita temukan, ya. Satu hal bahwa sinyal yang saya berikan tidak intraday, karena saya bukan typical trader scalping, saya typical swing, ya, jadi saya bisa hold sampai beberapa hari atau beberapa minggu, ya. Rata-rata minimum target sekitar 50 titik, ya. Nah, ini banyak sekali tools-tools yang teman-teman, modul-modul yang teman-teman bisa dapatkan, bisa menggunakan, Anda mendapatkan indikator, otomatis indikator S&D, Anda juga bisa mendapatkan jurnal trading untuk teman-teman melakukan review dari setiap minggunya, melakukan trading. Juga ada kumpulan buku-buku psikologi trading, oke. Juga Anda bisa mendapatkan cheat sheet, ya, chart pattern, ya, kumpulan dari gambar-gambar chart pattern. Ya, banyak sekali member-member PAU yang sudah mendapatkan hasil dari webinar dan e-book yang sudah saya share, ya. Oke, cukup Sian. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktifitas, ya. Bye.